Kita ke informasi, yang pertama seorang pasien di rumah sakit Esmun meninggal dunia di kota Medan. Keluarga korban menangis istris melapor ke polisi dan melakukan otopsi ke rumah sakit Bayangkara Medan karena diduga lalai menyutikan obat ke pemuda korban kecelakaan. Susana duka menyelimuti rumah sakti Fernando Nabi 20, 35 tahun. Di Gang Amal Pasar 1 Tengah, Kelurahan Tanah 600, Kejamatan Medan Marelan, Kota Medan, korban luka-luka ringan akibat kecelakaan meninggal dunia diduga akibat kelalaian rumah sakit Esmun Medan yang salah memberikan obat. Keluarga korban menangis istris tidak terima adik laki-laki satu-satunya yang bekerja sebagai satpam di salah satu bank di kota Medan meninggal dunia. Rosnani Nabi 20, kakak korban mengatakan awalnya sang adik mengalami kecelakaan Senin malam dan mengalami luka ringan di kaki dan tangan. Namun karena adiknya merasa pusing, dibawa ke rumah sakit. Saat masuk ke ruangan, keluarga korban memberitahu rumah sakit bahwa adiknya alergi terhadap obat antibiotik. Namun diduga akibat kelalaian salah satu perawat rumah sakit yang menyuntikkan antibiotik membuat korban mengalami kejang dan mulut mengeluarkan busa hingga meninggal dunia. Masih bisa komunikasi dengan dia ke ruangan opsi atau drugstore pun dia. Masih jalan pun lagi, masih jalan. Kamar mandi masih bagus, dia jalan. Kondisinya drop itu mulai kapan, kak? Drop semenjak dimasukkannya antibiotik itu. Perawat itu sendiri yang mengucapkan, karena aku udah marah obat apa yang terlihat kasih. Perawat yang laki-laki. Dia bilang, apa bu, antibiotik? Antibiotik kan aku kira, gak bisa dia. Kenapa? Bikin! Gue bilang, kakak udah bilang sama rumah sakitnya. Udah, udah. Saat ini jenazah korban tengah dilakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara, Medan. Keluarga juga telah melaporkan kasus ini ke Polsek Medan Labuhan. Sementara itu rumah sakit masih menutup diri terkait dugaan kelalaian perawat dan dokternya. Dari Medan, Yudha Bahar, AINews, melaporkan.